Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara, Indonesia resmi memegang presidensi G20 selama setahun penuh Mulai dari 1 Desember 2021 hingga Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada November 2022 di Bali nanti Sebelumnya, Italia sebagai presidensi G20 telah melakukan serah terima kepada Indonesia secara langsung pada tanggal 31 Oktober 2021 di Roma Tema G20 tahun 2022 adalah Recover Together, Recover Stronger Saudara-saudara, sebagai anggota forum G20 Indonesia mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal Tentang perkembangan ekonomi global Potensi risiko yang dihadapi Serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju G20, Group of Twenty Adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional Yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia Terdiri dari 19 negara dan 1 Uni Iropa Dimulai pada tahun 1999 G20 berperan sebagai pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Kini, G20 telah bertembang menjadi pertemuan tahunan yang melibatkan kepala negara dan pemerintah Pada forum G20, sejumlah negara melakukan kerjasama internasional Tentang aspek penting dari agenda ekonomi dan keuangan internasional Negara anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina Lalu Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Iropa Indonesia menjadi anggota G20 pada tahun 1999 Saat itu, Indonesia berada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi moneter 1997-1998 Dan dinilai sebagai emerging economy Yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia G20 memiliki posisi strategis Karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia 80% investasi global 75% perdagangan internasional Dan 60% populasi dunia G20 sendiri punya sejumlah tujuan Melakukan koordinasi kebijakan antaranggota dalam mencapai stabilitas ekonomi global dan pertumbuhan yang berkelanjutan Dua, mempromosikan peraturan keuangan yang mengurangi risiko dan mencegah krisis keuangan di masa depan Dan yang ketiga, menciptakan arsitektur keuangan internasional yang baru Saudara-saudara, setiap tahunnya negara anggota G20 bergilir untuk menjadi tuan rumah Atau yang disebut sebagai presidensi Fungsi presidensi ini dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahun Penetapan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 ini Diambil pada konferensi tingkat tinggi G20 ke-15 di Riyad, Arab Saudi 22 November tahun 2020 Presidensi G20 ditetapkan secara konsensus pada KTT tersebut Berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya Nah, bagaimana struktur G20? G20 ini tidak memiliki sekretariat tetap G20 terdiri atas jalur keuangan atau disebut dengan finance track dan jalur sharepa atau sharepa track Jadi ada dua jalur dalam G20 Jalur keuangan, finance track, dan jalur sharepa atau sharepa track Jalur sharepa ini menaungi pembahasan pembangunan di berbagai bidang Dan berfokus pada isu-isu non-ekonomi dan keuangan Seperti pembangunan, anti-korupsi, ketahanan pangan, sambil menangani aspek-aspek internal Sedangkan jalur keuangan berfokus pada masalah ekonomi dan keuangan Nah, para pemimpin jalur-jalur ini melakukan tugas-tugas penting Berupa perencanaan, negosiasi, dan pelaksanaan secara berkelanjutan Rangkaian pertemuan forum G20 ini sendiri terdiri dari beberapa bagian Satu, apa yang disebut dengan konferensi tingkat tinggi atau KTT KTT G20 merupakan pertemuan puncak yang dihadiri oleh seluruh kepala pemerintah atau kepala negara anggota G20 Untuk tahun 2021, G20 dengan presidensi Italia berfokus pada tiga pilar yang berhubungan Yaitu manusia, planet, dan kemakmuran People, planet, and prosperity Dalam tiga pilar tersebut, forum ini bertujuan untuk menjadi pionir Dalam memastikan respons internasional yang cepat terhadap pandemi COVID-19 Kali tersebut juga membahas akses diagnostik, terapi, dan vaksin yang merata di seluruh dunia Sambil membangun ketahanan terhadap kesehatan masa depan Dua, apa yang disebut dengan pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral Pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral Merupakan pertemuan yang dihadiri oleh menteri dan gubernur bank sentral Pada pembahasan substansi dalam finance track Serta pertemuan ini dihadiri menteri atau pejabat tingkat menteri Pada pembahasan substansi di Sherpa Track Tiga, pertemuan tingkat Sherpa Pertemuan tingkat Sherpa ini berfokus pada isu-isu yang lebih luas Seperti keterlibatan politik, anti-korupsi, pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, kestaraan gender, dan lain-lain Setiap negara anggota G20 diwakili pada pertemuan ini oleh menteri yang relevan dan oleh Sherpa atau utusan yang ditunjuk Empat, pertemuan tingkat deputi Pertemuan tingkat deputi merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan deputi negara anggota G20 Dengan pembahasan substansi pada Sherpa Track dan Finance Track Lima, pertemuan tingkat working group Pertemuan tingkat working group ini adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga focal point pada Sherpa Track dan Finance Track Substansi pembahasannya menjadi bahan masukan dalam pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, pertemuan tingkat Sherpa, dan pertemuan tingkat deputi Enam, pertemuan tingkat engagement group Pertemuan tingkat engagement group ini merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan lembaga negara dan atau non-pemerintah pada rangkaian presidensi G20 yang dikerjakan oleh Indonesia ini Tujuh, program side events Program side events ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap kepada anggota G20 Mengenai agenda perwakilan presidensi G20 Indonesia Delapan, program road to G20 Indonesia 2022 Program road to G20 Indonesia 2022 ini punya tujuan Untuk mempromosikan ketahanan ekonomi nasional dan upaya pemulihan ekonomi Indonesia sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 Mempromosikan pencapaian Indonesia dalam menerapkan reformasi dan demokrasi Mempromosikan kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam pembahasan isu global Mempromosikan budaya, pariwisata, dan industri kreatif Dan terakhir, mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya Nah, saudara-saudara Dalam presidensi G20 ini Indonesia akan fokus untuk mengerjakan tiga hal Tiga fokus ini atau tiga prioritas ini adalah Penanganan kesehatan yang inklusif Dua, transformasi berbasis digital Dan yang ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan Prioritas utama ini dijadikan agenda pembahasan baru Atau flagship agenda di working group dan engagement group Sharepatrek Dalam Sharepatrek terdapat 11 working group, 1 inisiatif, dan 10 engagement group Saya ulangi Dalam Sharepatrek terdapat 11 working group, 1 inisiatif, dan 10 engagement group 11 working group ini adalah Anti-corruption Agriculture Environment and Climate Sustainability Development Digital Economy Energy Transition Education Employment Health Tourism Dan Trade Industry and Investment Satu inisiatif Satu inisiatif yaitu Empower Dan 10 engagement group Yaitu Parlement 20 Supreme Audit Institution 20 Business 20 Civil 20 Urban 20 Women 20 Think Tank 20 Science 20 Labor 20 Dan Youth 20 Nah, kalau kita lihat Sinergi antara pemerintah dan kelompok non-pemerintah ini Menunjukkan sifat forum G20 yang inklusif Keseluruhan rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia 2022 ini Mencakup penyelenggaraan sekitar 441 events Yang tersebar di 25 kota dan kabupaten Ada 184 events utama Yang terdiri dari 1 konferensi tingkat tinggi 20 pertemuan tingkat menteri Dan gubernur bank sentral 17 pertemuan tingkat serpa atau deputi 56 pertemuan tingkat working group Dan 90 pertemuan tingkat engagement group Di samping itu Ada sekitar 257 site events Dan program Road to G20 Indonesia 2022 Pada pelaksanaan Sir Patrick Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Mengkoordinasikan pembahasan isu-isu ekonomi non-keuangan Yaitu isu yang menyangkut energi Pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti-korupsi, lingkungan, perubahan iklim, dan isu-isu non-keuangan lainnya Presidensi G20 Indonesia ini Memiliki beberapa pembahasan penting Yang dikaitkan dengan tiga prioritas utama tadi Antara lain mendorong pembentukan gugus tugas bersama Atau Joint Task Force Antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Yang menjadi mandat dari KTT G20 di Roma tahun 2021 Melalui gugus tugas bersama ini Diharapkan upaya pemulihan pasca pandemi Dan kesiapsiagaan terhadap pandemi di masa depan Terkoordinasi dengan baik secara global Dan menjadi legacy Menjadi warisan Dari Presidensi Indonesia ini Selain itu Pada Presidensi G20 Indonesia Juga dilaksanakan pertemuan pertama Digital Economy Working Group Yang sebelumnya berbentuk task force Tentu saja saudara-saudara Harapannya adalah agar pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia ini Tidak hanya menghasilkan output Yang berupa narasi atau kesepakatan tertulis Tapi juga tindak lanjut Yang bersifat konkret Dan memberikan manfaat nyata dan inklusif Tidak hanya untuk Indonesia Tapi juga untuk dunia Untuk itu Indonesia mesti mengupayakan koordinasi kebijakan global Yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang Membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis Dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global Pemerintah Indonesia Memiliki tanggung jawab besar Sebagai Presidensi dalam pelaksanaan forum G20 ini Indonesia mesti bisa menunjukkan bahwa G20 Tetap relevan Dan memberi manfaat bagi semua Menunjukkan bahwa pembangunan Mesti bisa dinikmati oleh semua Tanpa ada satupun yang tertinggal Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam Bersama Nalar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.